Deliver damage-nya juga sulit. Kenapa? Karena dia tuh ke arah melee. Dan buat kalian semua jangan lupa untuk beli diamond mau bajan bang-bang. Ya kan? Gratis kuota. Kapan lagi? Cuma di sini doang. Dan kita melihat dari posisi aromernya. Ini aku melihat adanya high. Yang dimana menggunakan Arlott. Yang tandanya ini akan menjadi Arlott initiate. Iya. Jadi ini Arlott initiate nih. Kenapa aku bilang Arlott initiate? Karena ini akan sangat depending on Flicker. Di situ loh ngomong-ngomongan. Jadi mereka sangat depending on Flicker. Reza bakal coba untuk mendapatkan Jansky. First spot akan kecepat terjadi. Ada Pahlemi disana. Kenapainya kali ini Jansky. First spot. Flicker ke arah belakang. Mencoba dihindari. Tapi Altin dengan sigat dengan kuat shadow-nya. Melahap dari seorang Pahlemi. Iya. Hanya akan ada pertukaran satu untuk satu. Dari segi X-Planer. Sementara posisi dari Nino. Yang sudah mulai ter-pressure kali ini dengan pergerakan dari seorang fan dan juga Kabuki. Namun high. Masih coba untuk melakukan rotasi dengan cukup agresif. Melihat dia membawa Arlott juga yang dimana. Memang setelah level 4 final phase yang akan dibuka untuk melakukan inisiasi teamfight untuk pemain-main dari Aura Fire. Sementara Altarigo mereka harus menjaga dengan adanya tempo permainan yang bisa dibawakan juga sebenarnya di area early. Karena mereka bawa Novaria. Mereka juga bawa Hayabusa. Ini early operation-nya masih bisa dibawakan juga oleh Altarigo dengan ngebok aja bahkan. Oke dan tentunya kali ini udah terbuka posisinya menuju ke arah depan. Ada Jutsky. Ada fan disana. Ada attribution dari Altarigo. Mampu kan tapi nampaknya kakau. Kali ini ada ikan sapu-sapu melandai di arah turtle. Dan bahkan ada yang minta pantun. Boleh. Tapi sebelum itu kita akan lihat teamfight dulu di arah bottom lane ya. Oh tapi nampaknya gagal. Iya. Pantun dong pantun. Bang Betet. Anaknya Pak Tri. Cakep. Jangan lupa kalian pakai paket dari Tri. Ah cakep. Naik aja ya Mas Anji ya. Nah itu bikin pantun aku juga mau. Oke. Padahal aku jarang pantun ya gak bisa gue. Gak bisa gak nyampe. Otak gue gak nyampe. Emang kalau kata emak gue sih KKM gue dua. Tapi akan coba dipasang Eldin. Coba dibalikan kembali keadaannya. Hai. Masih ada fan slash. Masa deh pecah man. Hai selesai survive. Tapi dibalikan kembali keadaan. No coach. I know for this time. Tapi Reza. No following at MS. Karena tidak ada satu buah. Afair no last time. Fan. Lihat. Ikan sapu-sapunya membuat seorang Nino terperangkap. Hampir tergigit. Ow. Baby struck. Dudududududu. Wuuu. Namun terlalu jauh sepertinya dari hype. Kawanan-kawanan pemain Orofire. Mereka masih berfokus untuk. Memberikan space ke arah seorang Kabuki. Nino. Memang bisa dibilang dia memiliki. Potensi di area early. Tapi kalau di pressure oleh. Dua rotasi pemain Orofire. Yang selalu mempress lininya. Ini akan semakin sulit. Untuk seorang Nino. Sementara Kabuki masih fine-fine saja. Masih cukup baik-baik saja di area early. Sementara ini. Rotasi dari seorang high. Justru itu. Yang harus dipertanyakan oleh para pasukan dari Alter Ego. Kenapa Kabuki di early gamenya baik-baik saja. Betul. Harusnya enggak. Kabuki harusnya di early game gak baik-baik saja. Karena kalau Kabuki di early game baik-baik saja. Itu ada yang salah sama late game kamu. Aih keras gak? Keren gak? Keren gak? Betul. Keren sekali. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena hero dari cloud ini hero late game. Kalau early-nya baik-baik saja. Tandanya dia akan mulus menuju ke early game. Tapi kalau early-nya udah terseok-seok. Sambil menghisap coklat. Ya kan maksudnya bingung. Dia cuma bisa nontonin. Gak bisa farming gitu maksudnya kan. Betul. Benar. Tujuk. Iya kan? Tapi gak kelihatan ya. Ini misi penyelamatan kelininya Nino. Karena yang terlihat cuma pemain dari Aura yang salah berfokus. Untuk bisa dapetin banyak objektif. Itu tadi hampir banget di celah. Dua turtle. Hampir. Tapi dua turtle diamankan dari Aura Fire. Mau damai gak? Mau. Nanti jajan kan? MCD. Oke. Makasih. Oke gitu nama ya. Oke. Last one Aldin. Shadow kill untuk keluarkan. Hai masih terlalu keluar. Fighters last. Depakkan Aldin. Woyahsit. Aldin dipaksa oleh Pak Levi. Berasal di flickering begitu saja. Membuat Pak Levi. Berasal menambahkan satu poin. Sangat memahat. Aldin. 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 Aldin tertake down. Depakkan fan. Kalian bakal coba disumbangkan kembali. Tapi ternyata damage dari suara Datsuki. 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 Yang benar-benar banyak. Diidam-idamkan di kolom komentar. Datsuki Datsuki Datsuki. Ternyata Datsuki. Berhasil men-shall pick up from fan. Wow. Dampakkan bisa dibilang. Trade masih berjalan dari kedua belah tim sejauh ini. Posisinya dari Aldin. Memang sempat disumbangkan. Namun fan. Langsung menjadi trade. Yang cukup cepat. Dari. Memain-main alter ego. Sementara memang. Dengan adanya potensi early game dari seorang Pahlevi. Ini rotasinya berjalan terus. Dari segi XP makan. Sampai harus melakukan inisiasi sampai ke area mid. Namun Reza. Bakal coba untuk menahan. Masih punya seluatu feather asrek. Belum coba dilontarkan. Tiga pemain dari. Lima bahkan dari Aldrigo. Sudah mulai berkumpul di area midnya. Namun Kabuki. Sudah mulai terlihat. Dan terkena damage dari Astra Recall. Yang begitu perih. Itu kayaknya. Stucknya udah mulai penuh juga. Dari seorang Novarian. Karena tadi aku baru belajar. Novarian ini. Dapetin kumpulin 10 stucknya itu. Dari Astral Recall nya ya. Sementara. Aura. Mereka mau bermain lebih cepat kali ini. Untuk mendapatkan objektif trade di area atas. Sembari. Mengusir pergerakan dari seorang Novarian. Atau Ayah Udil. Di area mid. Dan sementara sejauh ini. Alter ego mereka tertinggal dari segi objektifnya. Namun ada perpotongan duitnya. Dari seorang Jetski. Kabuki terpaksa mundur. Masih belum memiliki damage yang cukup. Namun di sisi lain. Ada Hayah yang mencoba untuk memberikan cover. Dengan sangat amat baik. Sehingga membuat seorang Kabuki pun. Tidak bisa dikejar oleh seorang Jetski. Alright. Tapi apakah perfect turtle from Aura Fire. Mampu dapat kali ini serapan. Dan betul sekali perfect turtle from Aura Esports. Kalian Aura Fire berhasil mendapatkan. Tiga turtle bales tanpa lawan. Benar. Benar. Oke ikat sapu-sapunya. Hanya untuk menuju ke arah turret. Belum ada defense adjustment. Pundukkan belakang. Rassi gagal melambang defense adjustment kali ini. Waker for nothing. Dan juga how. Oh my god. Utility-nya udah tidak memiliki lagi. Tapi di sisi belakang sana. Masih ada satu damage yang berhasil menumbang. Soalnya high. Dan cukup reza. Utility yang hampir saja sia-sia. Tapi ternyata Rassi berhasil menumbangkan high dengan defense adjustment. Hanya hampir tadi aku ngomong uh high. Aku cuma sebelah. Ada. Uh high. Iya. Tadi aku pengen ultimate dari Rassi kena high. Jadi disambung uh high. Jadi agak diperpendek banget ya. Makanya. Sangat pendek kayaknya tuh ya. Aduh. Tapi Alter Ego sekarang mereka udah mulai kasih perlawanan balik. Lagi-lagi dengan defense adjustment dari seorang Rassi. Ini yang bisa jadi kunci teamfight balik untuk Alter Ego. Dan dari segi network kita melihat memang. Kak Puki sejauh ini masih mengungguli dari segi network dibandingkan dengan seorang Nino. Yang baru aja jadi ke arah Yuri Hammer. Tapi di sisi lain reza terculik oleh seorang Eldin. Dan Jelly Boy The Miracle Boy berhasil untuk menculik. Main di lini belakangnya. Dan sementara 4 melawan 5 kali ini. Van akan di pressure di area bawah. Jutsky masih sibuk untuk mencoba mengambil pasifnya. Mendambahkan stack untuk regen-nya. Sementara Jorlet terlihat high kali ini mulai maju. Panel slash belum dibuka oleh seorang high. Namun Van sudah menggunakan retribution-nya. Mencoba untuk melahap ke arah seorang high Jutsky. Tapi kali ini ada backup datang dari pemain main Alter Ego. Namun sudah mulai terlihat oleh 2 pemain Aura Fire. Mereka tidak akan terlalu overcomit untuk melanjutkan team fight. Ini Nino udah ganteng peka lagi. Lihat dia langsung recall. Karena dia tahu dari cloud seorang Kabuki. Mencoba untuk menggerogoti sedikit-sedikit arah top lane-nya. Kenapa pertama dia sangat butuh untuk pulang. Kalau 2 turret dimakan sama Kabuki. Tandanya adalah Kabuki akan membuat space yang cukup lebar memfan akan free world. Dan ini cukup berbahaya. Tidak berhasil mendapatkan turret aja. Ini free world untuk Aura Fire. Bayangkan kalau tadi turret apa-tapi di pincang. Sementara dikeluarkan begitu saja. Kepada seorang Valevif. Valevif sudah survive. Langsung ada Bennett. Muduk ke arah belakang. Jet skip dari pilihan utama. Tapi Vendor asek for defensive. Membuat para pasukan dari Aura Fire akan coba untuk defensive. Tapi Reza tegur senokil. Kakao untuk menyelamatkan dirinya. Flickerbun sudah keluar. Sia-sia mahal sekali untuk seorang Reza. Jemukan Pak Levy. Iya dan bakal ini Hai mencoba untuk menahan satu buffeners list di area mid. Namun Lord yang harus ditahan di area atas. Oleh pemain dari Alter Ego. Sementara Aura Fire. Mereka akan coba untuk melakukan clear cepat. Di area ini dan juga di area mid-nya. Sementara Eldin sudah mulai terlihat juga. Bakal coba untuk mem-clear. Membersihkan Lord di area atas. Dan Jadzki bakal coba untuk dikejar. Garnierski aka Udyl. Sudah memberikan informasi dimana dua pemain sudah mulai terlihat Hai. Dan juga Pak Levy terkena. Astral Eko. Sementara Reza dengan positioningnya. Buset. Tapi Jadzki main sampai ke area base. Untuk memotong lini minion-nya. Uranus Era is bug ya guys ya. Kita lihat dimana Jadzki sangat capable untuk memotong dua wave yang sangat mahal. Membuat Lord kali ini akan cukup sia-sia. Lihat. Cukup cepat untuk clear minion. Dan bahkan Jadzki membuat ini bitter pun tidak tersentuh. Samsung. Itu salah satu inisiasi yang perlu diapresiasi. Namun dia langsung hilang. Buset. Ketika mau mencoba untuk menyeberang. Buset. Burst damage yang sangat keluar dari Vanda. Mencoba Reza membuat seorang Jadzki hilang. Surprise. Happy birthday. Kali ini langsung ada ikan sabu-sabu. Ikan lumba-lumba. Ikan hiu. Langsung menuju ke arah tengah. Mencoba untuk melakukan skip play minion. Tapi Pak Levy ini. Kan kalau bisa kita lihat ya. Ini aku bukannya bergosip ya. Aku tuh gak tahu. Cuma aku berdasarkan dari yang mata aku lihat. Dari komposisi roster Aura Fire. Berarti disini tidak ada Fluffy dan tidak ada Godiva. Betul dong mata benenya. Berarti orang barunya Pak Levy dan Reza. Katanya kemarin udah ketahuan. Si Reza-nya siapa? Siapa? Kimura MDL. Oh. Ya gak. Gak ini dong harusnya. Gak ngaget dong. Aku kira orang di luar MDL gitu. Pak Levy-nya siapa? Gak tahu. Masih belum tahu itu. Karena murah aku. Pak Levy ini outstanding loh dari early game. Dia tuh outstanding banget. Dan bahkan kita lihat. Dia tahu dia powernya ini ada di Gula. Bagaimana coba untuk mencukar belakang. Rasi akan coba ditemangin gitu saja. Benet telah dikeluarkan. Hai sakit semau. Tapi lihat. Lansi duit. Kapoke. 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 Mencukar belakang. Aldin gagal untuk mempertahankan. Cepatkan Jatsuki. Kalian gak bisa bertahan lebih banyak lagi. Karena damage yang terlalu besar dikeluarkan begitu saja. Dan Aldin. Cepat banget. Untuk mempertahankan temennya. Pak Levy mencabat seumpahkan. One last hit. One last hit. Tutsuki. Tutsuki still survive in the midline. Dan bahkan Pak Levy juga masih survive. Dua. EX Millenar yang bermain dengan begitu luar biasa. Kabuki terlalu free. Bahkan di sini bisa dibilang. Dengan tidak adanya potensi divan jasmen dari seorang rasi. Kabuki akan terlalu bebas. Sementara Aura Fire. Mereka pressure. Terus pemain-main dari Alter Ego. Sampai akhirnya mereka coba untuk bermain lebih cepat. Coba untuk mendapatkan Lord Objective yang kedua kali ini. Sementara Asal Rekodo dibuka oleh seorang Udil. Tapi Fan terlalu gesit. Terlalu cepat untuk mendapatkan satu bola. Lortinya tanpa ada kontes yang bisa dilakukan. Sementara di sisi lain. Pak Levy bakal coba untuk mengejar. Di arah seorang rasi. Sekali terus meng-cover posisi dari seorang Riza. Yang memang selalu ditumbangkan oleh seorang Sally Boy. Demi Rekka Boy. Dan masalah utamanya adalah sekarang satu. Sally Boy tidak dikasih kesempatan untuk nge-deliver damage. Kenapa? Karena mereka akan coba menabrak. Ketika Sally Boy tidak ada. Mereka akan makan siapapun. Jutsky mereka makan. Rasi mereka makan. Karena mereka punya glunya. Glunya itu yang dari tadi membuat seorang. Siapa namanya? Rasi dan Jutsky ini benar-benar kesulitan. Tapi kali ini. Lordnya setidaknya bisa dapetin base turret di area mid. Tapi di area bawah. Eldin sudah mulai terlihat. Mbak Leigh lagi dengan satu bot. Kocedo. Tapi gak ada Kocedo. Oh, gak Kocedo. Satu bofeder ice strike. Namun bakal membuat Eldin terculik. Karena dia pun tidak bisa untuk menemukan seorang high. Sementara kalian kabuki masuk dengan satu buah. Blazing Duel. Mencoba untuk mengingat pemain-main dari Alter Ego. Nino tumbang. Memang tidak ada damage dari pemain Alter Ego. Jutsky bakal coba ditarik oleh seorang Pak Levy. Bakal coba dijauhi. Sementara pemain dari Aura Firemeyer sudah mulai bersiap ke area base-nya. Pak Levy tahu apa yang harus dilakukan. Sementara kali ini Udil mencoba untuk melakukan clean dengan cepat. Satu buah deadly catch dan dekabuki bersama dengan seorang fan cukup untuk mengesahkan game yang pertama.